Tujuh tanda kamu dilupakan Allah SWT Tidak terjaga dari kesesatan Maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami Bergelimangan di dalam kesesatan mereka Quran Surat Yunus ayat 11 Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya Dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang bukmin Maka kami biarkan ia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu Quran Surat Nisa ayat 115 Tidak terjaga dari fitnah dunia Maka tatkala mereka telah melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka Hingga apabila mereka itu bergembira dan apa yang diberikan kepada mereka Kami siksa mereka dan sekonyong-konyong Maka ketika itu mereka terdiam terputus asa Quran Surat Al-An'am ayat 44 Banyak waktunya habis sia-sia Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata Termasuk tanda berpalingnya Allah SWT dari seorang hamba adalah Allah SWT menjadikan kesibukannya dalam perkara yang tidak bermanfaat baginya Jami'ul Ulum wa Al-Hikmah halaman 139 Semakin dipalingkan hatinya Maka tatkala mereka berpaling Maka Allah SWT pun memalingkan hati mereka Dan Allah SWT tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik Quran Surat Al-Sawab ayat 5 Allah SWT akan menyebukannya dan usaha dunia Anak-anak dan perniagaan Harta, mengejar karir, pangkat, jabatan, popularitas dan lainnya Hingga dia lupa kepada kehidupan akhirat yang kekal dan abadi Semakin tidak memahami agama Imam Ibn Jazi ya rahimahullah berkata Barang siapa yang mengetahui sebesar apakah perhatian Allah SWT untuk dirinya Maka lihatlah sebesar apakah ilmu agama yang telah dia dapatkan Atta Jikharah halaman 55 Tidak terlihat adanya kesolehan Ketika Allah SWT mencintai seorang hamba Maka Allah SWT akan memberikan kekuatan kepadanya Untuk bisa menjadi hamba yang soleh Dan Allah SWT akan mudahkan dia untuk melakukan kebaikan dan ketaatan Dijadikan senang kepada dosa Tidaklah engkau lihat Sesungguhnya kami telah mengutus syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir Untuk mendorong mereka melakukan maksiat dengan sungguh-sungguh Quran Surat Mariam ayat 83 Tetapi jika Allah SWT tidak berpaling Maka Allah SWT akan menjadikan hamba itu benci kepada dosa dan kemaksiatan Allahu'alam bisawab